Banyak kegiatan bisnis di Amerika Serikat terpaksa terhenti selama pandemi karena adanya pembatasan sosial dan perintah tinggal di rumah. Namun penjualan rumah di wilayah San Francisco tetap bisa berjalan berkat pemanfaatan teknologi mutahir. Selama pemberlakuan pembatasan sosial, industri real estate di Amerika nyaris berhenti total. Tapi agen penjual rumah di wilayah San Francisco Bay sigap memanfaatkan teknologi mutahir untuk mendorong agar penjualan rumah terus berjalan. Biasanya agen penjual melakukan open house bagi calon pembeli untuk meninjau langsung properti yang diminati. Tapi ini tidak dibolehkan saat pandemi COVID-19 di wilayah San Francisco. Jadi banyak agen penjual beralih ke teknologi untuk membuat tur virtual rumah yang dijual. Beberapa perusahaan seperti Blue Sky Films memanfaatkan teknik Hollywood seperti gimbal dan drone untuk membuat video sinematik, kemudian mempromosikannya menggunakan algoritma perangkat lunak canggih dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan akses ke agen penjual. Perusahaan lain, Ariel Canvas, menggabungkan kamera 360 derajat yang menciptakan pengalaman tiga dimensi memungkinkan pengunjung berkeliling rumah ke setiap kamar dan juga bagian eksterior. Semua inovasi ini berhasil. Menurut para realtor, mereka bisa menjual rumah ke klien yang belum pernah menginjakkan kaki di properti itu. Because of the technology that we've been able to implement in our business, it allows international buyers to make a more sound decision when they're searching for property. Industri real estate menjadi salah satu sektor yang menunjukkan bahwa tinggal di rumah selama masa pandemi bukan berarti bahwa kegiatan penjualan harus berhenti. Penerapan teknologi mutakhir adalah salah satu cara untuk membantu para realtor mempertahankan perekonomian agar tetap bisa berjalan. Dari Arlington, Virginia, saya Helm Yohanes dan tim VOA.